Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Epa Jayantika. Pemirsa upacara pemakaman mendiang Ratu Elisabeth dijadwalkan berlangsung pada tanggal 19 September. Ratu Inggris tersebut mangkat setelah 70 tahun bertahta. Rekan paling senior Inggris yang bertanggung jawab atas acara-acara kenegaraan mengatakan, pemakaman Ratu Elisabeth dijadwalkan berlangsung pada Senin 19 September di Westminster Abbey, London. Ratu Inggris tersebut mangkat setelah 70 tahun berada di atas tahta. Peti mati terbungkus bendera dari Ratu Elisabeth II telah tiba di Istana Holyrood House, yakni kediaman monarki Inggris di ibu kota Skotlandia, Edinburgh, pada 11 September 2022. Kedatangan tersebut mengikuti prosesi agung melalui perdesaan Skotlandia. Para pelayat memadati jalan-jalan kota dan jembatan jalan raya atau berjajar di jalan perdesaan dengan mobil dan traktor untuk ambil bagian dalam perpisahan bersejarah dengan Sang Ratu yang memerintah selama 70 tahun. Raja Charles III setelah resmi diproklamasikan sebagai Raja Inggris dan Kepala Persemakmuran dalam sebuah upacara yang menelusuri sejarahnya kembali beberapa ratus tahun. Charles menjadi raja setelah mengangkatnya Sang Ibu, Ratu Elisabeth II. Raja Charles III kemudian berpidato di Dewan dan memberikan penghormatan kepada mendiang ibunya, Ratu Elisabeth II. Pengumuman tersebut kemudian diulangi dari balkon Istana St. James dan di kota London, jantung kuno ibu kota Inggris. Salud senjata terdengar untuk menyebut Raja Baru. Di gedung parlemen, anggota parlemen senior termasuk Perdana Menteri Baru, Liz Truss, berjanji setia kepada Raja Baru. Sementara Pangeran William mengatakan, dia memberi penghormatan kepada neneknya, Ratu Elisabeth, dengan bekerja untuk mendukung ayahnya, Raja Charles. Salam Indonesia Sementara Pangeran William mengatakan, Ratu Elisabeth,